. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang lima weton yang akan mendapatkan rezeki lewat jalur langit. Sehingga hidupnya akan selalu banyak rezeki dan keberuntungan menurut Primbon Jawa. Hidup berkelimpahan kekayaan, tentu itulah harapan setiap manusia. Setidaknya ada lima weton yang hidupnya selalu dinaungi keberuntungan dan rezeki langit menurut Primbon Jawa. Bukan berarti selain lima weton ini tidak punya keberuntungan, semua weton punya keistimewaan dan keberuntungan sendiri-sendiri. Perlu Anda ketahui, bahwa untuk mencapai angka 10 bukan hanya lima tambah limakan tetapi bisa dengan satu tambah sembilan. Bisa dua tambah delapan dan sebagainya. Pada intinya setiap weton mempunyai peluang yang sama tapi dengan jalan dan cara yang berbeda-beda untuk mencapai titik puncak kesuksesan. Tentu harus diimbangi dengan keuletan, kerja keras, dan tekun sabar, percaya diri bahwa kita itu mampu. Dan disini kami akan membahas khusus tentang weton di bawah naungan Satria Wibawa, yang dalam hidup mereka berpotensi besar dihantam rezeki besar, karena semua ada saatnya dan proses. Sebelum pembahasan ini saya lanjutkan saya selalu berpesan bahwa ini adalah pengetahuan tentang Primbon Jawa. Jadi pengetahuan ini jangan sampai dicampur dengan pengetahuan agama apapun, serta cerna informasi ini dengan akal sehat dan pemikiran yang luas. Dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Lantas lima weton apa saja yang memiliki rezeki jalur langit sehingga selalu beruntung dan tetap berjaya selalu banyak rezeki. Mari kita simak bersama video ini sampai akhir supaya kita bisa dapat jawaban lengkap. Dan bagi wetonnya yang saya sebutkan setidaknya ucapkan amin, karena amin adalah doa yang manjur untuk panjenengan semua. Nomor satu weton yang selalu banyak rezeki dan bisa berjaya ada weton Selasa Wage. Orang dengan weton Selasa Wage memiliki jumlah neptu 7, dari penjumlahan hari Selasa 3 dan pasaran Wage 4. Meskipun jumlah neptu yang kecil dapat dianggap sebagai faktor yang memengaruhi rezeki seseorang, penting untuk diingat bahwa rezeki juga dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya. Keyakinan dan tindakan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari, seperti usaha, kerja keras, serta kebijakan keuangan yang bijak, juga memiliki peran yang signifikan dalam menentukan tingkat kesejahteraan seseorang. Selain itu aspek spiritual dan mental juga memainkan peran penting dalam mengelola ekonomi dan menghadapi tantangan finansial. Oleh karena itu, sambil memahami dampak neptu yang kecil, penting bagi seseorang untuk terus berusaha, berdoa, dan menjalani hidup dengan sikap positif untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik bagi diri dan keluarga. Menurut Primbon Jawa, weton Selasa Wage termasuk weton yang selalu beruntung karena dibawah naungan Satria Wibawa yang artinya selalu mendapatkan keberuntungan. Orang dengan weton Selasa Wage, memiliki tabiat yang agak sulit diatur dan dinasehati. Tapi mereka mempunyai jiwa sosial yang tinggi, dan sifat kepemimpinan yang baik. Weton Selasa Wage juga tipe orang yang pandai menyimpan harta benda dan weton Selasa Wage akan dihantam rezeki besar. Nomor dua weton yang selalu banyak rezeki dan bisa berjaya ada weton Rabupon. Orang dengan weton Rabupon, memiliki jumlah neptu 14 dari penjumlahan hari Rabupon 7 dan pasaran PON 7. Diramalkan kehidupan keluarga Rabupon dapat berlangsung dengan ekonomi yang cukup dan tidak kekurangan. Alangkah baiknya bagi weton Rabupon untuk meningkatkan kedisiplinan agar mendapatkan rezeki tambahan. Karena jika mereka terlalu malas-malasan bekerja, tidak bisa mengendalikan emosi, kualitas pekerjaan kurang, dan tidak bertanggung jawab dapat menyulitkan hadirnya rezeki bagi Rabupon. Menurut Primbon Jawa, weton Rabupon juga termasuk weton yang beruntung karena juga dibawa naungan Satria Wibawa, yang artinya weton Rabupon ini selalu dinaungi keberuntungan. Orang dengan weton Rabupon memiliki tabiat pekerja keras, setia pada pasangannya, hemat, dan pemikir ulung. Dengan sifat yang dimiliki weton Rabupon ini akan terus berjaya dan akan mendapat hantaman rezeki besar selama tahun 2023 karena hasil dari kerja keras di tahun sebelumnya. Wanten Ing Channel Kinawi Krama Nomor 3 weton yang selalu banyak rezeki dan bisa berjaya ada weton Kamis Pahing. Orang dengan weton Kamis Pahing memiliki jumlah neptu 17, dari hasil penjumlahan hari Kamis 8 dan pasaran Pahing 9. Orang-orang yang memiliki neptu yang tinggi di hari kelahiran mereka diakini akan selalu diberkahi dengan berlimpahnya keberuntungan finansial. Menurut pandangan Primbon Jawa, mereka yang lahir pada Kamis Pahing juga dianggap akan hidup dalam kecukupan dan mampu memberikan banyak rezeki pada orang tua mereka. Prediksi ini menunjukkan bahwa individu dengan weton ini memiliki potensi untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan memberikan perhatian pada orang tua atau keluarga mereka. Menurut Primbon Jawa, weton Kamis Pahing di bawah naungan Satria Wibawa yang artinya pemilik weton Kamis Pahing ini selalu dinaungi keberuntungan. Orang dengan weton Kamis Pahing juga memiliki watak pekerja keras, tapi pendiam. Pemilik weton Kamis Pahing ini maksudnya lebih ke arah tindakan daripada banyak bicara. Dengan sifat yang dimiliki, weton Kamis Pahing akan terus tumbuh berjaya dan mendapat kelimpahan hantaman rezeki di sepanjang hidup. Nomor 4 weton yang selalu banyak rezeki dan bisa berjaya ada weton Jumat Legi. Pemilik weton Jumat Legi mempunyai jumlah nektus 11, terdiri dari hari Jumat 6 dan pasaran Legi 5. Jumat Legi tak usah khawatir, kondisi akan cenderung membaik dengan ketekunan dan upaya yang dilakukan oleh Jumat Legi. Namun tak perlu khawatir jika lahir dengan weton Jumat Legi, masalah ini bisa dihindari dengan bekerja lebih keras dan tidak patah semangat. Apalagi weton Jumat Legi sangat pekerja keras, jadi kemungkinan rezeki berlimpah akan datang menghampiri jika bekerja sungguh-sungguh. Karena menurut primbon Jawa, weton Jumat Legi juga menjadi bagian weton yang paling beruntung karena di bawah naungan Satria Wibawa, yang artinya pemilik weton Jumat Legi ini selalu dinaungi keuntungan. Pemilik weton Jumat Legi memiliki keistimewaan sifat yang teguh pendirian, dan keyakinannya jika ia merasa benar. Orang dengan weton Jumat Legi juga memiliki watak yang tidak mudah puas dengan pencapaiannya, hingga membuat pemilik weton Jumat Legi ini selalu ingin belajar lebih dalam tentang cara apa yang menjadi tujuannya hingga bisa terwujud. Oleh sebab itu Jumat Legi menjadi weton yang beruntung yang akan mendapat hantaman dan dimanja rezeki besar di pertengahan hingga akhir tahun 2023. Nomor 5 weton yang selalu banyak rezeki dan bisa berjaya ada weton Sabtu Kliwon. Pemilik weton Sabtu Kliwon mempunyai jumlah noktu 17, terdiri dari hari Sabtu 9 dan pasaran Kliwon 8. Orang yang lahir pada weton Sabtu Kliwon dikenal mempunyai sikap yang diumpamakan dengan lakune bumi, artinya mereka memiliki karakter yang selalu memberi tanpa meminta imbalan. Watak khas pada orang ini adalah lemah lembut dan tidak tegaan saat melihat teman atau saudaranya mengalami kesulitan. Weton ini juga tidak ragu-ragu memberikan bantuan guna menolong kerabat atau temannya yang benar-benar butuh bantuan. Weton Sabtu Kliwon memiliki watak dermawan. Menurut Primbon Jawa, Weton Sabtu Kliwon juga termasuk weton yang paling beruntung karena di bawah naungan Satria Wibawa yang artinya weton Sabtu Kliwon ini selalu dinaungi keberuntungan. Sabtu Kliwon mempunyai keistimewaan yang unik, karena lebih suka mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadinya. Pemilik weton Sabtu Kliwon ini jika menekuni suatu bidang akan sungguh-sungguh dan mempunyai tanggung jawab yang bagus, baik hati, dan lembut tutur bahasanya. Dengan ketekunan dan penuh tanggung jawab weton Sabtu Kliwon akan mendapatkan imbal balik dari alam semesta dan akan mendapat hantaman rezeki besar dalam waktu dekat. Demikianlah tadi pembahasan tentang 5 weton selalu beruntung. Banyak rezeki dan tetap berjaya di sepanjang hidupnya menurut Primbon Jawa. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.